Halo, Assalamualaikum kembali lagi di my channel Rahmalina Kitchen oke, kali ini aku mau bikin tumis tempe asam manis yang mau tau caranya gimana, setiap tune terus oke, pertama-tama kita sediakan dulu tempe asli dari HB kalau teman-teman mau tempe yang lain juga bisa ini kita potong kecil-kecil dulu tergantung selera aja potongnya mau potong dadu atau potong serong seperti aku juga bisa kita selesaikan memotongnya sampai selesai, disini aku menggunakan 2 tempe HB ya teman-teman lanjut disini kita sediakan bawang merah 5 siung, bawang putih 3 siung cabai keriting lanjut disini gula merah 1 buah gula merah ini aku haluskan dulu bisa di blender atau bisa juga diulek kasar disini aku menggunakan ulekan oke, ini sudah aku ulek ya teman-teman oke, dan lanjut disini ada tempe yang sudah kita haluskan lanjut disini ada cabai hijau yang aku iris dan cabai merah yang diiris serong sama daun jeruk ya 3 lembar daun jeruk untuk yang diiris lanjut kita panaskan wajan kasih minyak ini sudah panas lanjut kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi kita tumis sampai layu dan keluar aroma harum dari bawangnya ya teman-teman dan aku masukkan juga cabai besar yang sudah kita iris sama daun jeruk yang sudah kita haluskan tadi kita tumis hingga layu disini ada 2 opsi ya teman-teman mau digoreng dulu tempenya atau kayak aku yang langsung dicemplungkan ke dalam bumbu seperti ini karena aku lebih suka tempenya gak usah digoreng ini tergantung selera aja ya teman-teman maunya mau digoreng dulu setengah matang atau yang matang banget ya kalau mau selera itu kan beda-beda ya kalau aku langsung aja aku cemplungkan ke dalam bumbu ini karena gak sampai 2 hari juga udah habis kalau mau yang tempenya buat simpenan 1 minggu atau 2 mingguan bisa digoreng dulu ya tempenya nah ini sudah aku campurkan kita masukkan tempe yang ke dalam bumbu yang sudah kita tumis lebih dulu nah ini lanjut kita masukkan air asam jawa setelah itu aku masukkan kecap manis tergantung selera juga ini mau 3 sendok atau 4 sendok lebih manis juga bisa ditambahkan lagi gula putih aku sudah cukup dengan gula merah yang 1 biji tadi di awal yang kita masukkan ini kita aduk hingga semua bumbu merata ke dalam tempe dan tempenya juga akan matang merata ya teman-teman ini lumayan lama loh prosesnya cuman karena aku tag videonya singkat aja ya teman-teman sampai bumbunya benar-benar meresap jadi aku sedikit tambahkan penyedap rasa micin atau teman-teman kalau gak suka bisa di skip kita aduk lagi sampai semua benar-benar merata dan tempenya juga matang ini juga aku rasain kalau sudah dirasa pas teman-teman tinggal menyusutkan airnya aja lagi nah ini sudah keluar minyak ya teman-teman ini sudah benar-benar matang tinggal kita dinginkan dan masukkan ke dalam wadah nah ini hasilnya teman-teman cantik banget dan rasanya enak banget teman-teman wajib coba dan ini bisa dijadikan lauk makan oke sampai disini dulu videonya semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol like komen and subscribe dan share ke teman-teman yang lain semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah bye bye